Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Veteran tentera sampai nak mati tak dapat apa Peserta himpunan remunyuan Veteran pagi tadi menyorakan rasa tidak puas hati Terhadap isi kebencian pesera tentera Yang didakwah diagaikan pihak berkuasa Pesera angkatan tentera Malaysia ATM Bisunatan A61 memberitahu Malaysia kini Dia tetap bersemangat hadir himpunan itu Meskipun dia keadaan dirinya yang kelainan upaya Kaki bisu tempang akibat terkena jarang keapsamar Ketika era memerangi pengganas komunis dahulu Banyak anggota tentera yang miskin sangat Sudah sekian lama Malaysia maju Sampai itu saja taraf kita Veteran Kawan-kawan dalam sekedron Saya sangat Saya sampai nak mati tak dapat apa Itu sebab dengan semangat juang yang tersisa Saya datang bersuara bersama Veteran hari ini Kami mahu Veteran setara dengan awam Mereka dapat hidup mewah Mengapa kita Kena merempat Ujar Pesera tentera yang pernah berkemat Dalam unit Lima rejem Ranger diraja itu Tambahnya lagi Masyarat hari ini Lena dibuat Keamanan yang diperolehi Sehingga Melupakan siapa yang membantu Memperjuangkan dahulu Sekarang semua aman Siapa yang bawa aman Veteran yang sekarang ini juga Turun naik Mendef Menteri Sili ganti Dulu boleh keluar Pukul 2 atau 3 pagi Tanpa diserang hendak oleh komunis Sekarang dah tak perlu risau semua itu Langsung tak dikenang budi kami ini Luannya Sementara itu Asri Husin 60-20 Berkata dirinya Sekecewa merasakan pengorbanan Pasokan tentera Dahulu tidak dihargai Sewajarnya Hak Veteran memang selama ini Dihanyutkan Kami cuma mahu dihormati Sebagai bekas pasokan Keselamatan negara Bukan mahu disembah Kami pernah merondoh hutan Menentang komunis Persabung nyawa bertempur Ditembak terkena jerang kapseman Tetapi mengapa tidak Ada penghargaan untuk jasa kita Ketapa seret tentera laut Diraja Malaysia DLDM itu Asri yang berasal dari Citra Kedah Menegaskan Tujuan utama Reunion Veteran ini adalah Untuk memperingatkan Kepada Kementerian Pertahanan Mendef Agar diselesaikan isu kebajikan Veteran ini Isu segera mungkin Kami sudah turun naik Berjumpa Mendef Menteri bertukar menteri Katanya hendak Dikaji isu kita ini Tetapi tak akan sampai Sekarang masih dikaji Ingat ini kaji cuaca Katanya berseluruh Pasar tentera Kasim Abdullah A65 Berkata Perlunya diwujudkan Lembaga Pengampunan Karena ia adalah Hak anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM Seperti yang Diktor taktub Dalam perkara 42 Perlembagaan Persekutuan Sedangkan Ahli politik Mampu dibersihkan Nama Dikumpang Dibendang Dan dibentangkan Gepret Karpet Merah Menakala Bekas Petualang Komunis Boleh diberikan Pulang Kedua Dikin tak Berbaloi Mengapa Bekas tentera Yang bertampung Siang dan malam Pagi dan petang Hujan dan penas Tidak ada Langsung Pengampunan Untuk mereka Sedih Dan besar Piluh Ujannya Menurut Ahli jawatan Kuasa Renunian Veteran Major Mir Rosli Mir Rosli Dari tahun 1974 Ketika Dia Mula Berhikmat Dengan Tentera Tidak Satupun Kes Di Makama Tentera Yang pernah Diberikan Pengampunan Sementara Itu Pakas 74 Batalir Dengan Kor Perhikmatan Dirajak Yang sungai Besi Ganesan Ramaya Yang Kakinya Terpaksa Dipotong Corona Penyakit Kencing Manis Berkata Jurang Pencin Di antara Mereka Yang Telah Berserah Dan Mereka Yang Baru Masuk Adalah Sangat Besar Pencin Saya Tidak Berbaloi Dengan Orang Yang Baru Masuk Pencin Saya Sekarang Sampai 1.500 Tetapi Pencin Orang Baru Yang Setara Dengan Pangkat Saya Sampai 3.000 Lebih Pencin Yang Sedia Ada Sekarang Memang Tak Cukup Untuk Saya Saya Hidup Memang Susah Ubat-ubatan Di Hospital Untuk Penyakit Saya Pun Memakan Kos Lagi Saya Ada Anak Bini Nak Sarah Nak Cari Kerja Pun Majikan Tanak Ambil Sebab Saya Orang Kurang Upaya Ok Katanya Kenison Berkata Tidak Pernah Memohon Bantuan Jabatan Kebencian Masyarakat CGM Sebanyak Tujuh Kali Tetapi Semuanya Ditulak Karena Dikatakan Mempunyai Bering Astro Dan Sebuah Kereta Di Rumah Itu Semua Saya Boleh Sewaktu Masih Berhikmat Dalam Tentera Dulu Sekarang Sudah Berbeza Kodanya Antara Tentutan Yang Dibangkitkan Berimu Lagi Tret Hari Ini Adalah Agar Pension Tentera Yang Bersara Sebelum 2013 Diselaraskan Setahak Untuk Menerima Pension Setelah Sekurang Kurangnya 10 Tahun Berhikmat Menurut Mereka Dibawah Skem Sekarang Kebanyakan Daripada Lebih 300 Ribu Peserta Pesara Tentera Hidup Susah Dan Termasuk Dalam Ketegeri B40 Kira Kira 1500 Pesara Tentera Dari Seluruh Negara Berkumpul Di Teguh Negara Hari Ini Bagi Menyerahkan Rasa Tidak Pas Hati Terhadap Dalam Isu Kebajikan Terhadap Mereka Kehimpunan Kehimpunan Riaunian Veteran Bermula Seawal 8 Pagi Sehingga Tengah Hari Tadi Dengan Peserta Yang Rata-Rata Terdiri Daripada Kalangan Warga Emas Teguh Berdiri Di Bawah Panas Matahari Setiaan Info Hari Terima Kasih Terima Sampai 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 Sampai